Hadis Mar kenal enggak dengan pengurus MKC? Saya jawab kenal, kenal baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channelnya Osh TV Channel. Buat anak kreator semuanya. Gaspol, keren banget. Like and comment share. Gaspol. Nah guys, jangan lupa like, subscribe, komen di Osh TV. Ayo teman-teman. Oke, buat kalian yang suka nonton Osh TV, jangan lupa subscribe channelnya Osh TV ya. Subscribe. Hai, gue Rupan Hakim. Ayo, please share, like, and subscribe. Osh TV. Salam Ousmania. Kembali lagi bersama saya Riki Muhtar. Dan saya mengundang siang dari Inkanas, Sumatera Utara Untuk membahas kisah-kisah bagaimana terbentuknya Inkanas. Karena Inkanas ini dulu merupakan perguruan dengan nama Medan Karate Club. Nah, jadi saya undang langsung senior sesepuh dari Sumatera Utara. Apa kabar siang, Osh? Selamat, Osh. Selamat siang. Ya, bagaimana sehat siang ya? Alhamdulillah seberi Riki sehat di saat ini. Jadi, saya pengen membahas istilahnya buat sejarah saja sih. Siap. Kita bukan maksud apa pun, tapi kita pengen tahu nih, gitu kan. Karena sejarah itu tidak boleh terlupakan, dan juga kita harus mempertahankan, gitu kan. Siap. Nah, Inkanas ini kan berdiri dulu perguruannya tuh pada saat Kongres pertama MKC di Bandung, di Jawa Barat, tahun 2005. Nah, gimana ini? Dari perguruan lama, tiba-tiba bergabung ke MKC, dan jadilah Inkanas sekarang ini, itu sekitar berapa tahun yang lalu ya? 2005 ya? 2005 ya. 15 tahun lebih ya? Sudah, ya masuk 16 tahun. Masuk 16 tahun, nah itu gimana sih? Ya, pada awalnya, di awal tahun 2005, kalau nggak salah saya di sekitar bulan Juni atau Juli, saya ditelepon oleh senior, Bapak Haji Hermann Mukhtar, pada saat itu hari Minggu pagi. Kalau nggak salah saya jam 7, atau jam 8. Ditelepon, nanyakan, bahasanya, Hadismar kenal nggak dengan pengurus MKC? Saya jawab, kenal, kenal baik. Bisa nggak dihubungi beliau? Dan coba ditanyakan, apakah bisa kita dari perguruan lama, sebagian dari perguruan lama ini, mau berlebur diri ke beliau, ke MKC. Jadi, karena saya juga sudah kenal baik sama senior ini, ya saya sebutkan aja namanya, itu Sensei Ruslan Awe, dan saya juga pernah jadi Kohai beliau, ya beliau setuju sekali. Dengan panjang cerita, terus-terus cerita, beliau sangat setuju. Dan kemudian beliau bertanya, kapan saya ditemukan, dijumpakan sama senior-seniornya? Ya, secepatnya. Kemudian saya, setelah selesai dari beliau, saya terus lapor kepada Bapak Hermann Mukhtar. Wah, intesias beliau cukup bagus, dan belum berbunfakat dulu sama senior-senior yang ada, untuk kapan kita menerima Pak Sensei Ruslan. Jadi, pada saat itu, ya kebetulan, saya berangkat membawa tim POSMA, pekan pelajar SMA. Nah, di Taman Mini Indonesia Indah, jadi saya diwakili oleh Sensei Bengindas Torus, bersama dengan Sensei Ruslan tadi, berangkat ke Jakarta. Nah, dan saya pada saat itu, saya nggak ikut lagi. Beliau lah yang negosiasi, di mana-mana, akhirnya dapat kertas sepakat untuk memang, sebagian dari senior-senior, atau dengan si Kohai-nya, yang dari peguruan lama, melemburkan diri masuk ke MKC. Nah, setelah itu, berjalan, proses-proses berjalan, terus, sampai lah akhirnya, diadakan kongres pertama, di Bandung, di Gedung Kadin, ya. Gedung Kadin, saya masih ikut di situ, bersama rombongan dari Sumatera Utara, senior-senior, kita berangkat, sampai di situ kita kongres pertama, dapat kertas sepakat, kita merobah nama. Nah, dari Medan Karate Club, kita cari nama apa yang cocok. Ada usulan-usulan, dari Pak, Pak Jendral Widjo Sijono, dari Rekad Kerajaan Berapa Banyak, jadi, diambil kesimpulannya, ambil nama, Ingkanas, Institut Karate Donasional. Nah, dan pada saat itu juga, kita, didukung oleh, dari BB Porky. Memang prosesnya, cukup, mengharukan, ya, dalam acara-acara, acara demi acara, pada saat itu, mengharukan, melepaskan baju, setelahnya, dan mengganti baju yang baru. Waduh, itu memang, salah satunya yang, sangat mendalam di hati kita, rasanya, ya, tapi, bagaimana harus kita jalani. Ya, Alhamdulillah, pada saat itu, terbentuklah, Ingkanas, ini saya, bedeknya aja ya, terbentuk Ingkanas, dan disetujui oleh, Bebo Porky, dengan adanya, ketua umumnya, Pak Luhut, Pak Luhut hadir, Pak Luhut penjahitan, ya, hadir pada saat itu, wah, kita sangat gembira, dan akhirnya, dari nol itu, daripada, tanggal 28, Agustus, saya, kalau saya gak salah, sekitar pukul, dua, tiga sore ya, di sini, Gong Ingkanas mulai, bergerak dari nol, dan sampai saat ini, ya, memang kita, bangga mempunyai senior-senior, dari Ingkanas ini, dengan, siang Elong, Chandra, siang Tonosuud, siang Bagus Elan, yang tak terlupakan masa ini, siang Haji Herman Mokhtar, karena beliau yang mendorong saya menghadapi, MKC, dan, akhirnya bertemu, jadilah seperti ini, ya, ya, kemudian, setelah berjalan, demikian, ya, dan dengan kegiatan-kegiatannya, MKC, eh, Ingkanas, mengadakan ujian pertama, ke suku pertama, di, ke-82, nah, di sini, kelihatan, karatika-karatika, kue-kue-kue kita yang, coklat, dan satu, dan dua, dan tiga, yang sudah, meleburkan diri ke, menjadi Ingkanas, ya, nah, dan pada saat itu, itulah, pertamanya kegiatan nasional kita, dan nampaknya, setelah itu, meluas, 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 sampai Ingkanas sebesar ini, sekarang, ya, memang luar biasa ya, perjalanannya, tidak, tidak, tidak sesimpel yang kita kira nih, nah, saya mungkin agak sedikit balik lagi, karena, kalau bicara, bagaimana Ingkanas besar, saya pikir, banyak orang sudah tahu nih, tapi saya pengen tahu hal yang lebih detil nih, siang nih, pas pada, karena yang tahu cuma siang nih, siang dari Medan, dari Sumut, dan, bagaimana bisa, terbentuknya dengan MKC itu juga kan, siang yang lebih hafal detil nih, karena dulunya, yang saya tahu nih, kan, tidak, tidak langsung setamata, eh, kita ke MKC aja, sebelumnya ada penjajakan tuh, ke perguruan-perguruan lain, tapi, ya, mungkin time on conditionnya, nggak pas, dari segi nama, lambang, atau apa, nggak, nggak, nggak bersedia, nah, ini, gimana ceritanya, eh, mereka ini kok bisa, langsung mau, gitu kan, bahkan, namanya diganti, lambangnya diganti, gitu kan, dan, melebur, gitu, mungkin siang bisa, sampaikan lebih detil lagi, nggak perjalanan di situ. ya, setahu saya, memang tadinya, MKC itu, antara hidup dan mati, perguruan yang sudah, antara hidup dan mati, dan sudah masuk anggota 4K ya, waktu itu ya, karena termasuk pendiri 4K, masuk pendiri 4K, MKC ini termasuk pendiri 4K, ya, pada awalnya, sebelum saya, di perguruan lama, saya berasal dari sana, ya, termasuk, seang, lacu, seang, baginda seterus, saya, ada beberapa lagi yang, ya, yang aktif, yang tidak aktif juga. Nah, jadi kita, memang dekat, demikian dekatnya, dengan konkurus MKC, dan itu juga, beliau juga, karena kita ada di situ, beliau bersedia, dan selanjutnya itu, mungkin, setelah, berjalan sekian lama, nah, beliau ada nyampaikan ke saya, bagaimana, kalau, semua MKC itu, diberikan kepada Inkanas, oh, semuanya, maksudnya, seluruh anggotanya, gitu ya, termasuk, namanya tadi, mungkin, harus di kita, bayar, gitu dari, ya, kita, kita, ini alih, alihkan, diserahkan bulat-bulat lah, kepada Inkanas, tadinya kita kan bersama, dan dikembangkan, misalnya, dikembangkan, ya, itulah, saya enggak tahu pasti, itu, usaha administrasi, organisasi, ya, saya itu enggak tahu pasti, berapa, berjuruh, mereka, senior-senior Inkanas ini, atau dengan, pengurus kita dulu, Pak Amaminata juga, ya, berapa, saya kurang, mengerti, tidak, tidak, itu, ya, tapi, istilahnya mereka juga, tidak, ini ya, maksudnya, memang sudah, oke, sepatutnya, gamun, sampai akhirnya, melebur, dan, kalau enggak salah, ketua dewan guru, pertamanya pun, dari MKC, kan, iya, benar, senior, senior, simpegarang, itu memang namanya, simpe, namanya, simpe, jadi, sensei, simpegarang, gitu, iya, dan beliau itu, memang, simpegarang itu, Dulu memang Sampai saya Saya kuliah di ITS Sekarang sudah menjadi ITM Itu dosen saya beliau Dosen saya beliau itu Jadi makanya Saya dekat Jadi memang atas dasar keluargaan Dan sudah dekat Makanya proses seperti itu Smooth ya Ini smooth ya Jadi akhirnya MKC itu Termasuk Pimpinan anggota Kohai semua Bersama-sama Tidak ada yang tertinggal satu pun Bergabung dan berkembang bersama INGKANAS Itu kan dulu juga MKC itu Kita latihan di Batalion Cavalry Jadi itu mereka juga Masuk ke MKC Semua pada saat itu Mantap Mantap Dan sampai akhirnya Kongresnya Disahkan langsung Ketemu PB4K Bapak Benar Jendral Penawari Lawan Lurut Panjaitan Lurut Panjaitan Siap Ya memang Jadi Secara proses Semua ada sesuai Administrasi Bahkan diakui oleh PB4K Oke Siang Mungkin ada hal-hal Detilain gak siang Selama perjalanan itu Yang ingin siang sampaikan Ya Sebenarnya Kita sebagai senior juga Sebenarnya tidak ada terjadi apa-apa Di INGKANAS ini cukup bagus Cukup rapi Saling menghargai antara junior dan senior Ya Serasa Ya Mudah-mudahan akan bisa bertahan seperti ini Oke Dengan kebanggaan kita juga Ada Senior-senior kita seperti Siang Jafar Ya beliau yang punya Punya semua-semuanya Ya Ilmu Ilmu Ya Segara organisasi Beliau juga lengkap Sama beliau Ya Oh ya satu lagi nih siang Kalau saya bicara Kalau saya mengingat ketika masa itu siang Ada Pengda-pengda Tentu kan Kaget Ini apaan ini Ini langkah apa Kok kita disuruh hadir ke Kongres Mewakili pengda masing-masing Ya Dan disuruh memberikan suara Untuk Bergabung ke MKC Dan merubah menjadi INGKANAS Tentu orang pada shock Apalagi pada saat itu Mungkin daerah-daerah provinsi lain Gak tahu apa itu MKC Ya Nah mungkin siang tahu MKC Sumatera Utara tahu MKC Tapi kan tentu ada Kalau di daerah lain ya Biasanya ada resistensi lah Ini siapa ini Ini siapa ini Si ini Ini ngundang-ngundang kayak gini Nah Di pengguruan lama Di sumut itu Ada kayak gitu gak Ada Pasti ada Ada Cuma kemerik Seperti yang Sampai bilang tadi Sampai dikibilang tadi Mereka sudah tahu itu siapa MKC Justru sebelumnya Kalau kita kelebihan atlet dari lemkari Kita turunkan atas nama MKC Termasuk atlet yang terkenal Pada saat itu ya Pada saat itu Membawakan Karena kita penuh Kelasnya di perguruan kita Kita juga Memasukkan dari atas nama MKC Nah ini menarik Tadi disampaikan Karena perguruan kita penuh Berarti kan ini bursa atletnya Luar biasa tinggi ya Ini akan saya bahas Di sesi berikutnya Sesi yang lain Ini bagaimana Karateka Ingkarna Sumut ini Gak kehabisan atlet Kebanyakan atlet malah Kebanyakan atlet malah Ini menarik sih Oke paling itu aja kali ya Tentang sejarah Bagaimana kita Biar Kita akan melangkum Bersama Sene Sone Sesuatu lainnya Gimana sih tentang Sejarah Inkanas Terutama pada masa-masa dulu Supaya kita Berkesan lah Menjadi peringgalan Buat Kohai-kohai muda kita Mengenai Inkanas Oke Terima kasih siang Untuk sesi kali ini Terima kasih juga Karena sudah mengundang Saya datang ke sini Tentang ada waktu Keringatan Tangka Alhamdulillah bisa menjumpai Sini berikutnya Saya pengen banget lah Saya gak mau kehilangan momen lah Siang lagi sini Aduh Oke terima kasih siang Atas waktunya Bagi Anda Jangan lupa like Comment Dan subscribe Stay safe and healthy Os Os Sub indo by broth3rmax